Pernahkah kamu menggunakan sesuatu yang terlihat canggih? Mengkilap, penuh janji. Tapi ternyata mengecewakan. Itulah yang dirasakan jutaan pengguna komputer saat mereka mencoba Windows Vista. Sebuah sistem operasi yang dijanjikan sebagai lompatan besar dari Microsoft. Tapi justru dikenang sebagai kegagalan paling memalukan. Dalam sejarah perusahaan teknologi raksasa ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Vista bisa gagal begitu parah? Dan apakah semua itu benar-benar kesalahan Microsoft? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Pada tahun 2001, Microsoft merilis Windows XP. Dan itu menjadi salah satu OS paling sukses sepanjang masa. Stabil, ringan, kompatibel, dan sangat disukai oleh pengguna rumah maupun kantor. Namun, teknologi terus berkembang. Internet makin cepat, kebutuhan keamanan makin tinggi, dan user mulai menuntut tampilan yang lebih modern. Microsoft tahu mereka harus melangkah lebih jauh. Mereka memulai proyek baru yang diberi nama kode, Longhorn. Longhorn bukan sekadar pembaruan. Ini adalah mimpi Microsoft untuk membangun ulang Windows dari dasar. Mereka ingin memperkenalkan sistem file baru yang lebih aman, desain antarmuka yang revolusioner, dan pengalaman pengguna yang lebih futuristik. Namun, ambisi itu justru menjadi bumerang. Proyek Longhorn terlalu kompleks. Banyak fitur yang saling tumpang tindih, sistem keamanan yang belum matang, dan bug yang tak kunjung selesai. Akhirnya, pada tahun 2004, Microsoft mengambil keputusan drastis, menghentikan proyek Longhorn, dan memulai ulang dari awal. Dari puing-puing Longhorn inilah terlahir Windows Vista. Setelah bertahun-tahun penundaan, Vista akhirnya dirilis pada Januari 2007. Microsoft mempromosikannya besar-besaran, antarmuka aeroglas yang transparan, sistem keamanan baru, dan pengalaman pengguna yang lebih modern, jadi daya tarik utama. Namun, sejak hari pertama peluncuran, masalah mulai bermunculan. Masalah utama Vista adalah, ia terlalu berat. Banyak komputer yang sebelumnya nyaman menjalankan XP, tiba-tiba menjadi sangat lambat saat di-upgrade ke Vista. RAM cepat penuh, proses booting lama, dan performa aplikasi menjadi buruk. Belum lagi masalah kompatibilitas driver. Banyak perangkat keras seperti printer, scanner, dan webcam yang tidak bisa digunakan, karena drivernya belum mendukung Vista. Pengguna merasa frustrasi, terutama mereka yang baru saja membeli laptop dengan Vista pre-installed. Dan yang paling menyebalkan, User Account Control atau UAC, fitur keamanan baru yang selalu muncul menanyakan izin. Bahkan untuk tindakan paling kecil. Alih-alih merasa aman, pengguna malah merasa terganggu. Dampaknya luar biasa. Review-review negatif mulai membanjiri media teknologi. Banyak pengguna downgrade kembali ke XP. Bahkan beberapa produsen laptop, seperti Dell, mulai menawarkan XP kembali sebagai pilihan. Para gamer juga mengeluh. Banyak game favorit tidak berjalan lancar di Vista. Software editing dan desain pun tidak kompatibel dengan baik. Vista jadi bulan-bulanan meme dan sindiran di internet. Karena bagi banyak orang, ini bukan kemajuan, tapi sebuah kemunduran. Microsoft pun mulai menyadari bahwa Vista bukanlah sistem operasi yang dicintai publik. Meski mereka terus merilis patch dan service pack, citra Vista sudah terlanjur rusak. Vista dianggap sebagai simbol dari ambisi yang terlalu tinggi tanpa kesiapan teknis. Dan meskipun ada fitur-fitur inovatif yang disematkan, semua itu tertutup oleh pengalaman buruk yang dirasakan sendiri oleh pengguna. Microsoft belajar dari kesalahan mereka. Tim internal Microsoft mulai bekerja keras merancang sistem operasi yang lebih ringan, lebih kompatibel, dan lebih stabil. Hingga pada tahun 2009, Windows 7 dirilis. Hasilnya, sukses besar. Windows 7 dianggap sebagai Vista yang seharusnya. Ia memperbaiki banyak masalah Vista dengan performa yang lebih cepat dan antarmuka yang lebih bersih. Publik kembali percaya pada Microsoft. Tapi luka dari Vista tetap membekas diingatan para pengguna. Vista bukan sekedar kegagalan teknologi. Ia adalah contoh nyata bagaimana kesalahan strategi, komunikasi, dan ekspektasi yang tidak realistis. Bisa menjatuhkan reputasi sebuah produk. Namun dibalik kegagalan itu, Vista juga membawa banyak pelajaran penting. Fitur keamanan seperti IWC yang sempat dibenci, kini jadi standar di Windows modern. Antarmuka Aero menginspirasi desain Windows 7 dan 10 dan sistem manajemen memori dan kernel baru dari Vista. Masih digunakan sampai sekarang? Itu artinya, Vista memang gagal secara komersial, tapi banyak fondasi teknisnya tetap hidup hingga hari ini. Jadi, apakah Windows Vista benar-benar sistem operasi terburuk dari Microsoft? Mungkin iya, dari sisi penerimaan publik, tapi dari sisi inovasi. Ia bukan tanpa kontribusi. Terkadang, kegagalan hari ini adalah fondasi untuk kesuksesan di masa depan. Kalau kamu pernah menggunakan Windows Vista atau punya pengalaman menarik dengannya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten teknologi menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.